Dibilang, Pak, dia juga waktu SMP di pendarungan. Sama tiang. Jadi, teman sekolah, Pak Dura. Jadi, tiang juga bilang sama dia, yuk kita berbudidaya, melestarikan alam ini. Kalau kita berkreasi untuk alam dan membantu alam, kekuat alam itu akan mendorong kita. Sama dengan program The Make, Pak Dura. Nah, program The Make ini yang paling full sekali, bagaimana melestarikan alam ini. Boleh anda berseniman, boleh berseni. Senang menghibur, tapi tetap jaga alam. Betul. PPTI, jaya! PPTI, hebat! Maju! PPTI, jaya! 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 illapa. ISIS merk. internally, pilingang- unclean perm galaxy anticornaerti- Tai kun, kata, bihimi sejahtera, luar biasa luar biasa luar biasa nih bagaimana kita punya bonsai ciri khas nusantara Lampung bagaimana Jurabaya, Banyuwangi, Banyuwangi Banyuwangi bagaimana dia kan harus mengeluarkan itu harus begitu sahabat bonsai jadi daerah itu punya ciri khas masing-masing mungkin lokalnya harus dibangkitkan kalau yang ini bukan top kan lagi kalau ini bukan top kan lagi kalau Dewa Ruci Dewa Ruci udah kerennya luar biasa nih Dewa Ruci nih cuman sayang, Miki ada tremor yang gak bisa muter-muter nih tapi kalau ada tremornya saya bisa muter-muter nih mas ini tau beliau ini senang saya dari dulu nih wih emang enggak emang keren jadi perpaduan antara pot Niki dapat jadi ada desain ini bukan asal desain ini bener-bener tertuang dari apa aura pohon geraknya tapi ini dapat wih keren nih tapi ini juga cepat dong udah hampir jadi nih tinggal finishing-finishing terus kalau bisa koleksi baturan nanti yang terbagus kita pakai ini nanti ekshibisnya nah ini kebetulannya kan Demek ini penggemarnya kan suruh nusantara nih iya 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 akan datang Niki teman-teman udah request nih yang dari Kalimantan Semarinda Pekanbaru Aceh wah ini keren ekon Bali nih dan Pasar gitu iya iya pasarnya nyari ide ini yang terus memang desainnya siapa Niki? baturan mas Tanang? total Tanang kan orang maaf dia orang Jawa kan udah menurutnya belum ada kan dia yang isi gintan berarti beliau desainnya sebenarnya mas Tanang yang ngerjakan Niki? iya wih berarti mengkolaborasikan ini nih dua pikiran apa tiga pikiran oh iya tiganya beliau di atasnya nih mas Tanang di atas nih mas ini biasanya kalau mengkolaborasikan itu padahal mempunyai hasil yang berkualitas yang yakin dengan pikiran tiga orang atau lebih satu ya itu beda daripada sendiri itu kan kadang-kadang munculnya apanya apa yang dimuncul idealisnya mas ya kadang-kadang lu sendiri karena prosesnya cukup lama apa deh lebih Agustus tahun yang lalu sudah bikin baru sekarang ini baru segininya awas mas awas tangga sorry sorry baru segininya belum ada ya hanya segini segini ini belum mas asnya bikin atas itu lama lagi bikin setelah berikutnya iya bikin ini ya toh apa itu boleh dari mana inspirasi nama ini nah dari murti ini karena kondisi kemarin ini pandemi ini kan punya ide langsung ya iya tapi gambaran pohonnya memang seperti anu kan iya liupnya boleh dibilang twin track iya liupnya gila iya kalau sudah dipasang semua kan baru ya enak lihat nih lengkap udah sih tapi perlu nih gini di dokumentasi kan nah dokumentasikan sekarang ini nah jadi sahabat bonsai ini desain awal ya bukan asal desain ini jadi desain awal ini bener-bener kelihatan seperti apa dan tentunya nanti juga finishingnya hasilnya seperti apa itu yang luar biasa karena seniman kita luar biasa sekarang weh apalagi beliau langsung kok saya turun kreatifitas mendesain ikut beliau udah mau kalah ini sekarang hahaha langsung desain portnya memang kalau bisa dengan pohon-pohon seperti ini tidak asal port ya Pak Turangi jadi kalau memang ada kita bisa olah untuk desain kenapa tidak seperti itu daur ucinya kan keren iya ini sekarang ini ini memang pas iya iya nah kebetulan cerita nih kita kan bunga kering lontar 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 bumi kemulan dituangkan disini oh dia ternyata nyambung matching ya mungkin dan dikaitkan dengan situasi kemarin iya pas padahal memang tapi kalau nggak dipikir itu terkesan apa ya setelah denung yang dijalani ternyata memang mempunyai makna yang luar biasa ada rasa enikmat dalam prosesnya iya itulah proses terus jadinya yang paling penting niko kentan punya histori iya sekarang di tiang ini berkunjung sama pak turah nih kenapa bisa punya ide gini jadi pak turah kan jadi ini yang paling penting sebenarnya dalam bonsai asal jedek gitu nggak ada gimana kan terlalu pendek gitu tapi niko sancang juga bagus desain pot iya luar biasa potnya lebih ini tapi pakai nih pot ini pot gini duduknya samanya harus kaku begini hmm 4 pokok udah cuman iya 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 lalu poon ini malahan tahun 88 nggak pernah saya ground di pot saja di pot saja nggak pernah nggak pernah di ground ya tahun 88 dari poon ini segini loh dari segini dari desa kluse dari desa kluse asalnya iya desa kluse di rumah eh ngakan di okadiana saya masih kuliah di putra tubuh dayana ya teman saya itu sekarang dia kerja di jakarta oke balik ke balik ke balik di surveyoron indonesia hmm terus awalnya pak turah kenapa tuh tarik dengan poon ini katanya segini karena jaman saya main kan suhito singet jaman tahun 88 awal saya main bonsai ini hmm iya awalnya di sini main bonsai sampai sekarang sampai sekarang sampai sekarang tidak dijualin teman-teman hahaha jadi ini memorinya nih yang luar biasa karena memori sejarah sejarah ini luar biasa memang dalam bonsai yang makna yang paling penting kan dikos makanya seperti teman kita kayak di Cina iya kan pohon sampai agam liar bukan dilihat dari apanya sejarah pohon itu berapa keturunan iya dia membawa rekaman sebelum dia bilang memori memori dari yang memeliharanya merawatnya itu semua terekam di samping itu kan pohon tidak ada umur pak Dura iya sepanjang masa sepanjang dia dirawat betul ini kan turun-temurun nanti iya betul kalau bisa di Lestari kan turun-temurun ini iya betul-betul tahun 99 masih ada nih masih ada pak Dura iya luar biasa teman-teman ini memori beli terus yang kedua nah pikiran koleksinya yang kedua di rumah cuman ini yang paling gantung ya iya yang paling lama kan Dura luar biasa tahun itu sudah menduai beringin tapi kenapa beringin itu apa pak Dura ini memang banyak bilang kan dialihkan ke Filipin dialihkan Premier Narjuna menurut Pak Dura mana yang paling klasik paling enak di kita pertahankan originalnya apa memang harus gini kalau kita kebetulan di Bali pohon beringin itu kan boleh dipilih pohon yang sakral ya yang disakralkan ya ya apapun itu kalau di antara yang beriklim tropis rajanya pohon adalah pohon beringin karena pohon beringin itu usianya ratusan tahun sehingga dia sudah banyak penampakan bagi kehidupan itu masyarakat ya teruksi oksigen air air terus dia berbagai macam binatang entah ulet entah burung makannya sehingga rekaman rekam itulah dia jadikan rajanya pohon di tropis tropis memang luar biasa nih iya tapi resepnya gimana kok daunnya kecil-kecil gini nih waduh saya nyukur sekedar cukur aja kemarin Mas Nur lihat dong nyukur-nyukur oh berarti ke Pergong kembali sama Mas Nur nyukur nih tapi saya kebetulan gak ketemu beliau nyukur ini hahaha aja nyukur-nyukur begitu tapi emang indahnya kelasinya menghilangkan penat hobi sana cukur aja gak pohon betul tapi emang luar biasa nih asik nih asik nih wih sampai sejarahnya luar biasa teman-teman file-nya beliau ada nih dari tahun gongnya ya gak ada sampai dari kuliah sampai senang beliau terus kalau Niko apa itu lah pun apa ini kalau yang itu kan kembangnya kembang itu tahun 2006 2006 ya dari Is dari Is nge dan di tempatnya Is pun udah habis proses 9 tahun disana sama Pak Aji gitu ya sama Pak Aji coba cengang apa dulu Niki banyak teman-teman nanya Niki wih luar biasa januari 2006 itu Niki kembangnya Ipreknya nge ini kedua-duanya dari Is dulu nih iya tapi kecil banget Ipreknya iya iya yang lebih kecil nih itu lebih gede lebih besar waktu itu iya januari 2006 nih sahabat bonsai sebuah Iprek ini prosesnya luar biasa nih pohon ini sampai jadi seperti ini tapi awal tertariknya memang senang Napinya dulu Apali iya yang senang pohon yang jenis pikus itu ya awal pasti begitu karena di tahun 1988 itu 1989 kan Pak Sugitu Siget bagi Bapak Pendiri PBBI iya itu hanya itu perdoaman kita dan kita pun harus mencari kawat segala macam itu paling kawat-kawatnya kabel listrik awal awal trainer kita di Bali ghibur saya lulih kan itu saja berdoa ghibur ya masalah jaman itu jamannya lebih senior lagi kan Pak Jaya Pak Sandi Pak Jaya Pak Sandi iya maklir kan? Pak Jaya tuh tahun 1989 2, pak meranda di Lumintang somebody di Lumintang wuuu Ken yang terbakar dulu sekarang kan jadi lumintang berarti lumintang tuh dari dulu memang ngajar nge sepala lagi kita buat demen sekarang pas lagi Pan Dura pas nge Orang tau itu 89 lho, di pantilan itu ada pameran, pamer-pamer yang ada sulur-sulurnya itu juga banyak. Ponsenya Pak Jaya yang lumayan, tersama Pak Candi. Pon-ponnya kok kemana makin? Ada sebagian Pak Candi mungkin ada, yang menandu Siwa Blasa. Pak Hari tak tahu kemana lagi padangnya, dulu Victor ada. Victornya, masih tercatat nih beliau. Ini kan belum pernah keluar nih Pak Dura. Oh belum. Rencana kapan mau dikonteskan? Ini sedar hobi untuk di rumah atau di kebun, atau memang mau di... Pasti terjun ya. Victor yang harapkan ini turun ke depannya, dalam sebuah kontes-kontes. Semoga kita bisa ngadain kontes apa? Big Big Size. Ini memang dominannya besar teman-teman koleksi. Tapi beliau juga punya pohon kecil. Jadi pohon The Max. Boleh juga mencari pohon kecil ya? Boleh. Di Anu juga ada nih studio. Beliunya kalau... Sudah banyak. Ini nih, ini kembangnya nih kembangnya. Sejarahnya sampai sama dikit. Kalau kembangnya ini sama, Januari 2006 lah ini. Januari 2006? Dari East. Dari East. Iya. Tapi mungkin kan sudah tidak di ground lagi, Pak. Sudah, iya. Sudah lama. Nih. Memang belum setelah apa? Kalau sekarang sudah jauh berkembangnya selama hampir 17 tahun. Ini beliau ini benar-benar pencinta sahabat bonsai. Luar biasa. Dan saya nggak berdung sekali bisa bincang-bincang sama beliau sekarang. Berbagi. Kan banyak yang tanya nih. Siapa honor nih? Banyak yang tahu nih. Tak ada yang tahu ini. Ini beliau lah honornya. Jadi disini koleksinya beliau banyak sekali luar biasa. Dan beliau, pejuangnya bonsai di Bali ya. Salah satu memang luar biasa. Termotivasinya kita. Dari beliau juga melihat pohon-pohon seperti ini. Wih ini prosesnya udah... Mungkin ini untuk menunggu tampil aja Niki, Pak Terang ya. Kematangannya udah dapat. Akarnya ini yang prosesnya. Makan lama Niki. Tapi Niki kan tidak ada orientasinya untuk ke depan gimana nih Pak Dura. Kalau ada yang mau tukar mobil atau kesenang gimana kira-kira nih. Yang begitu urusan masalah. Berat itu rasanya. Tidak cocok, enggak. Menentuh hati. Oh gitu nih. Kira-kira untuk menentuh hatinya apa ini. Kan biasa nih kalau koleksinya. Kalau menentuh hatinya kan nggak bakalan. Karena itu harus amat bersifat personal banget. Privasi banget. Iya, privasi banget. Karena pohon ini kita anggap sebagai saudara kita. Iya, orang yang nanti melanjutkan proses ini. Belum tentu juga seperti kita. Iya, iya. Bagaimana kalau dia sakit. Nah. Apa betul nggak dia. Mau sungguh-sungguh merawat. Ya, mencintai. Apa sekedar rundok. Seperti saudaranya. Apa sekedar rundok oper oper. Iya, iya. Ini serut-serutnya luar biasa ini. Iya. Tapi serut dikit udah lama-lama juga. Kalau serut ini paling 2014 ya. 2013 lah. Mohon ampura Pak Tura. Untuk kalau pengalaman Pak Tura untuk merawat serut itu kendalanya apa? Ada? Kendala kemarin kan belum ininya. Belum detil aja. Abis dia di wearing sama Tomo di kawat. Bekas-bekas kawatnya itu kalau nggak sering diobat. Eh di sana yang sering ada jamburan itu. Jamburnya. Iya. Sekarang mungkin kalau sudah dipaham ya. Itu mungkin bisa lah. Seterata sih. Seperti Sancang makin nge. Iya. Dudukan takut orang biara Sancang. Sekarang kenapa berlomba-lomba nya di Sancang nih? Saya dulu punya juga Sancang yang gede. Akhirnya saya kasih eri malahan. Lalu sekarang makin? Ya akhirnya ya Pak Nyeri. Hahaha. Jadi itulah. Jadi memang benar dari zaman ke zaman. Dari sekali Sancang dulu. Mereka dikasih bintang nge. Saya beli di ismi. Iya. Tahun 2006 juga. Luar biasa beliau. Tapi beliau ada support loh The Mac. Support The Mac ini luar biasa. Bisa lihat yang cengok. Orang kecilnya. Iya. Di mana Pak Dura? Itu baru satu saja dah. Nah apa-apa. Ini yang penting biar satu tapi kan disini mewah mas. Iya mas? Belum. Gak tau. Hah? Gak tau. Mana? Itu loh. Yang kecil itu baru. Oh. Ini untuk buklet juga beliau ini. Hahaha. Oh Niki Pak Dura? Iya. Boleh itu yang pegang ya? Iya. Teman-teman. Nah izin dulu sama beliau nih. Ownernya ini. Biar dekat ini pohon besar nih. Dapat aja. Ini waruh sahabat bonsai. Istimewanya pohon kecil ini bisa dipegang. Saya udah izin sama beliau nih. Kalau bawahnya simple enak nih. Perpaduan baju, pohon enak nih. Ada albat semestan lah gitu. Hahaha. Aduh. Ini untuk ikut serang buklet Siki? Iya. Partisipasi nge? Iya. Siap. Ini mau tampil juga di The Mac nih teman-teman. Aduh nge? Tampil di The Mac? Iya. Tapi memang beliau itu pemilihannya luar biasa nih. Hahaha. Padahal kenapa seneng? Ya penting bisa terhibur. Bukan terhibur lagi nih. Ini pohon-pohon seleksi nih. Oh gitu. Gimana ceritanya nih? Kok bisa pilih pohon-pohon kayak begini nih? Kalau masalah seni itu tentu masalah penjiwaan, kesadaran. Benar sih. Kalau kita terobsesi dengan penjiwaan dan segala macam, pasti penjiwaan itu akan menurun. Enggak bakal ketemu. Enggak pernah ketemu. Enggak matchingnya. Karena jiwa itu enggak menyatu dengan pohonnya. Jakti, Jakti. Iya. Karena setiap orang mempunyai level kesadaran yang berbeda-beda. Masalah. Seni ya. Seni nya berbeda-beda. Seni. Kita ketemu emang. Memang kan curahan pohon nih kok. Paling enak kan flong deh. Kita arahkan bagaimana pohonnya jadi bagus. Gimana karakternya muncul. Sekarang Pak Duda. Terus ceritanya dapat dimana nih? Dapat di Pak Man, Pak Mas Menarung. Oh. Pak Man, pohonnya udah cendik nih. Hahaha. Ini hasil budidayanya Pak Bang gini? Saya janji dia mau ke sini. Waktu hari sabtu kemarin ke sini, Pak Man. Oh. Bantu-bantu, Pak Man. Sini ya, ucap pruning. Nih. Nih. Biar Pak Man, kita boleh bantu. Tapi keren Pak Duda. Iya. Ini Minangnya lihatnya di mana. Cingkaknya di mana nih? Di kontak. Oh kontak. Oh kontak. Tengkak. Wah. Ini bahaya nih. Ini mulai nih. Persen-persen motong nih. Wadong kompas ini. Aduh. Wadong kompas mulai beliau nih. Aduh. Biasa nih. Memang luar biasa. Hahaha. Ada fondemek dah. Aduh. Aduh. Bantu-bantu. Menteri. 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 Yang jelas Pak Man juga pemain lama. Iya benar. Menteri. Menteri. Dibilang ranya Pak D juga waktu SMP di pendarungan. Sama tiang. Jadi, Menteri. Menteri. Kan teman sekolah Pak Duda. Jadi, Tia juga bilang, Menteri. Yuk kita berbudidaya. Lestari kanalam ini. Kalau kita berkreasi untuk alam dan membantu alam. Kekuat alam itu akan mendorong kita. Sama dengan program Demek. Betul. Nah, kita kan program Demek ini kan yang paling full sekali kan. Bagaimana berstarikan alam ini. Boleh anda berseniman. Boleh berseni. Betul. Senang menghibur. Tapi tetap jaga alam. Betul. Nah, ini. Itulah benarnya tugas kita lahir ke bumi. Betul. Tugas kita yang utama itu adalah. Hame mayu wa yumi buwane. Bagaimana memperindah bumi yang sudah indah. Ini. Karena itu tempat kelangsungan makhluk hidup. Dan kita masih bertransformasi. Evolusi sang jiwa kita. Ini berapa pulang kali. Hahaha. Seperti ini contohnya. Iya. Nih. Cantik sekali dengan desainnya beliau. Beliau bisa memilih pohon ini. Kan? Mbak Tura sendiri yang memilih ini. Iya. Bukan dari yang lain milih. Bukan. Insting. Insting ngalori sama ponsel. Ini cantik ini. Akan hadir di The Mag ya. Ini participasi beliau. Dan terlalu masuk di Buklet juga. Ini salah satunya. Nggak tahu yang lain masih sembunyi. Kalau di Jawa masih ada nih. Pak Tura asyik semua nih. Teman-teman. Asyik nih. Hehehe. 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 Nah. Seperti itu tadi kita bincang-bincang. Sama Pak Tura. Ya. Beliau nih. Kolektor yang luar biasa. Pon-ponnya masih banyak. Kita lihat-lihat. Surupin dulu lagi. Ayo. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.